Penyesuaian tarif yang berlaku mulai 1 April 2017 itu disampaikan Corporate Security Brake PLN Batam Samsul Bahri yang didampingi GM SBU Kurnia Rumdoni dan Head Corps PLN Solidar Sinaga, Senin malam. Samsul mengatakan, pemakaian listrik di bulan Maret 2017 maka tagihannya mulai diberlakukan 1 April 2017 ini dengan tarif baru. Menurutnya, kenaikan tarif listrik untuk golongan rumah tangga R1 dan R2 serta tarif sosial tegangan menengah atau S3 mulai 200 kV sesuai dengan peraturan Gubernur No. 21 tahun 2017 yang ditandatangani per 1 Maret 2017 lalu. Pergub tersebut dikeluarkan setelah melalui pengajuan pada Maret 2016 kepada DPRD Provinsi Kepri serta rangkaian pembahasan di Pemprov. Samsul mengatakan, penyesuaian tarif listrik dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan rekomendasi dan petunjuk teknis pemerintah Provinsi Kepri. Kali ini, penyesuaian tarif yang dilakukan menyesuaikan dengan tarif listrik untuk segmen atau golongan rumah tangga atau konsumtif. R1 1300 V Ampere R1 2200 V Ampere R2 di atas 2200 V Ampere dan sosial komersil S3 di atas 200 kV Ampere. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan biaya pokok produksi atau BPP tenaga listrik. Untuk penyesuaian tarif saat ini, persentase setiap pelanggan akan berbeda-beda sesuai dengan pemakaian masing-masing pelanggan. Menurut Samsul, penyesuaian tarif listrik batam masih lebih rendah 17,53 persen untuk golongan R1 1300 V Ampere dari tarif nasional. Sedangkan, untuk R1 2200 V Ampere lebih rendah 14,02 persen dari tarif nasional. Tarif itu sudah diperlakukan sebenarnya. Tarif baru itu sudah diperlakukan. tersebut diperlakukan. Tentunya, kita kan pakai dulu nih, baru bayar. Kita pakai dulu baru bayar. Nanti berbayar akan kenaknya di bulan April 2017 ini. Dan tarif itu masih tetap di bawah tarif nasional. Jadi tarif itu masih tetap di bawah tarif nasional atau di bawah tarifnya belakang padang. Sembulan, Tanjung Pinang, Tanjung Luban. Dan kenaikan tarif kita ini diperlakukan dua tahap. Dua tahap, marit, dan dunia. Dan dari 17 tarif yang ada, yang naik itu hanya empat golongan saja. Nah, cuman memang sebarang yang dibesar-besarkan itu kan 45, sekian persen itu. Itu yang memang paling jauh jaraknya. Dari 930 ke 1,352. Sementara yang lain itu sebenarnya naiknya tidak sampai segitu. Hanya naik beberapa ratus sekitar saja. Dengan kenaikan tarif listrik ini, PLN Batam akan meningkatkan pelayanan. Termasuk melistriki wilayah pulau-pulau yang belum teraliri listrik PLN Batam. Nurakadevi, Kilas 7, menginformasikan. Terima kasih telah menonton!